Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu mendidikan kesehatan ya Amin Hari ini bertemu lagi dengan Pak Ilvan Tentu saja dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga ya anak-anak Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Doa selesai Salam olahraga Sehat, cerdas, ceria Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani olahraga dan juga kesehatan ya anak-anak Nah, materi kita hari ini yaitu Variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan juga non-lokomotor dalam pencaksilat ya anak-anak Apakah anak-anak tahu apa itu gerak non-lokomotor dan juga pencaksilat? Gerak non-lokomotor merupakan gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat Nah, sedangkan pencaksilat atau yang biasa dikenal sebagai silat merupakan salah satu olahraga seni beladiri yang berasal dari Asia Tenggara Tepatnya berasal dari Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan juga Thailand ya anak-anak Pencaksilat berasal dari dua kata yakni pencak dan juga silat Pencak merupakan gerak dasar beladiri dan terkait dengan peraturan Sedangkan silat merupakan gerak beladiri sempurna yang bersumpet dari kerohanian Dari keempat negara tersebut, Indonesia termasuk ke dalam negara sebagai pendiri pencaksilat dan anak-anak Nah, organisasi pencaksilat Indonesia sendiri yaitu IPSI, Dekatan Pencaksilat Indonesia Dalam pencaksilat banyak gerakan-gerakan yang harus dikuasai Diantaranya ada gerakan pukulan, gerakan tendangan, gerakan menangkis, gerakan sikap pasang dan juga masih banyak gerakan-gerakan yang lainnya Tujuan dari pembelajaran ini sendiri yaitu nantinya anak-anak mampu mendeskripsikan variasi sikap kuda-kuda Dengan kombinasi pukulan dan juga tendangan dengan melangkakan kaki anak-anak Dan juga anak-anak dapat mempraktikan variasi sikap kuda-kuda dengan kombinasi pukulan dan juga tendangan Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu variasi sikap kuda-kuda dengan kombinasi pukulan dan juga melangkakan kaki anak-anak Sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu yaitu kuda-kuda depan dan juga kuda-kuda belakang anak-anak Nah, ini yang pertama yaitu kuda-kuda depan Dimana posisi kaki depan itu ditekuki anak-anak Dimana tumpuannya atau kekuatan itu berada di kuda-kuda kaki paling depan Selanjutnya yaitu kuda-kuda belakang Nah, dimana salah satu kaki berada di depan dan juga yang satunya berada di belakang Dimana kaki belakang ini ditekuk kekuatan kaki berada di bagian kaki belakang anak-anak Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kuda-kuda dengan kombinasi pukulan sambil melangkakan kaki anak-anak Berikut adalah contohnya Terima kasih 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 Yang terakhir yaitu variasi gerak non-ropomotor mudah-mudahan dengan kombinasi tendangan T anak-anak Nah, berikut adalah contohnya Kita lihat di mana posisi kakinya ini membentuk seperti huruf T anak-anak Nah, lakukan tendangan secara berulang-ulang ya anak-anak Terima kasih Pagi kucerahku Matahari bersinar Ku gendong tas merahku Di bunda Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Guruku tersayang Guru tercinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hak Guruku Terima kasih Nyatanya diriku Kadang puasmu marah Namun segala maafu kau berikan Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelas Berdoa selesai Terima kasih Buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran penjas pada bagian hari ini Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Jaga kebersihan Banyak minum air putih Dan juga selalu berpelahraga Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih